Ada dua kunci timnas Indonesia U24 untuk kalahkan Kyrgyzstan U24 menurut asisten Sinta Eeyong, Nova Arianto. Kedua kunci tersebut adalah mempersiapkan mental dan fokus. Skuad Garuda Muda, julukan timnas Indonesia U24 memulai kiprahnya di Asian Games 2023 di Hangzhou, China. Lawan pertama mereka adalah Kyrgyzstan, yang akan diselenggarakan di University East Stadium, China pada selasa tanggal 19 September tahun 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Tentu saja ini bukan lawan yang mudah bagi timnas Indonesia U24. Apalagi, tim Polesan Indra Shafri dalam kondisi yang pincang. Pasalnya, dari 22 pemain yang dipanggil, ada beberapa pemain yang tidak merapat ke dalam skuad seperti Ramadan Sananta karena tidak dilepas oleh Persis Solo, dan Beckham Putra yang kabarnya masih dalam kondisi cedera. Selain itu, para pemain juga diberangkatkan dalam dua kloter, dengan yang kedua baru bertolak pada Senin tanggal 18 September tahun 2023 di Nihari WIB. Ada empat pemain yang berangkat dalam kloter kedua, yaitu Alfeandra Dewangga, Rahmat Irianto, Ananda Raihan, dan George Brown. Meski dengan dinamika yang ada seperti itu, Nova menaruh harapan besar agar timnas Indonesia U24 bisa tampil maksimal sehingga mampu mencuri poin penuh. Walaupun asisten dari Sintae Yong ini sadar betul kalau laga perdana pasti selalu akan menyulitkan. Tapi dia yakin skuad Garuda Muda akan meraih kemenangan atas Kyrgyzstan, harapannya semoga tim nasional bisa tampil maksimal dan meraih 3 poin pada hari ini, ujar Nova kepada MNC Portal Indonesia, selasa, tanggal 19 September tahun 2023. Pertandingan pertama pasti tidak mudah, tapi dengan mental dan fokus, saya yakin timnas bisa meraih kemenangan hari ini, sambungnya, pastinya Indra Syafri juga telah mematangkan skuadnya untuk bisa meraih kemenangan meski dalam kondisi skuad seadanya. Kita harap timnas Indonesia U24 dapat memulai perjuangannya di Asian Games 2023 ini dengan manis, timnas Indonesia U24 sendiri di grup F tergabung bersama Kyrgyzstan, Taiwan, dan Korea Utara. Setelah laga melawan Kyrgyzstan, skuad Garuda Muda akan menjajal kekuatan Taiwan pada Kamis, tanggal 21 September tahun 2023.